Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, nama saya Wina Hirvina, mahasiswa psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Hari ini, saya akan membahas mengenai analisis faktor dari teori kepribadian Raymond Bernard Gettle dilahirkan di Inggris pada tahun 1905. Ia menjadi lebih sadar betapa singkatnya hidup seseorang saat ia berumur 9 tahun. Diawali dengan kejadian saat Inggris memasuki Perang Dunia I dan sebuah rumah samping rumah Gettle yang dijadikan sebagai rumah sakit dan melihat banyak sekali yang terluka. Saat itulah membuat dirinya semakin serius menjalani hidup. Ia memperoleh gelar BASI dari Universitas London pada tahun 1924 dan selanjutnya PhD dalam Psikologi Tahun 1929. Ia meninggal di rumahnya di Honoglu 2 Februari 1998. Gettle melakukan penelitian kepribadian dan memperoleh pengalaman klinis di Britannia. Ia menghabiskan banyak waktu dengan karirnya sebagai seorang profesor dan direktur laboratorium asesmen kepribadian di Universitas Illinois. Ia sangat banyak menghasilkan dan mempublis lebih dari 200 artikel dan 15 buku. Gettle berdiri sebagai seorang yang sangat mempengaruhi ilmuwan psikologi dari abad ke-20. Di awal karirnya, ia mendapat pengetahuan dari teknik analisis faktor yang baru dikembangkan pada zamannya. Dengan latar belakang pendidikan di bidang dunia, Gettle mengakui kepentingan dalam kemajuan ilmu dengan memiliki sebuah taksonomi dari elemen dasar secara spesifik. Gettle menilai bahwa analisis faktor akan menghasilkan serangkaian elemen psikologis dasar yang akan menjadi fondasi bagi psikologi kepribadian. Kepribadian menurut Raymond Bernard Gettle Kepribadian adalah sesuatu yang memungkinkan prediksi tentang apa yang akan dikerjakan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Ia memandang kepribadian sebagai sesuatu struktur dari sifat-sifat yang kompleks, terdiferensiasi, dan sebagian besar tergantung pada salah satu gugus dari sifat-sifat ini yang disebut dynamic traits, atau sifat-sifat dinamik. Gettle mengumumkakan pendapatnya mengenai kepribadian, yaitu personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. Tujuan Gettle mempelajari kepribadian adalah untuk memprediksikan perilaku dengan subjek penelitiannya, yaitu orang-orang normal yang dipelajari kepribadiannya. Karena menurutnya, bahwa tidak bijak jika ingin mengubah perilaku seseorang, tetapi tidak mengetahui dan memahami secepatnya. Nah teman-teman, selanjutnya kita memahami struktur kepribadian dari Raymond Bionet Gettle. Gettle berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu bentuk struktur kompleks dari trait, dari berbagai macam kategori. Tret adalah sebuah kecenderungan reaksi yang relatif permanen yang merupakan bagian dari kepribadian. Melalui analisis faktor, Gettle mengklasifikasikan beberapa trait dalam beberapa bagian. Yang pertama ada Common Traits and Unique Traits Common Traits adalah suatu sifat atau karakter yang dimiliki oleh setiap orang dan dibedakan dalam bentuk ketingkatan. Intelligence, keterbukaan, dan supel merupakan contoh dari Common Traits. Setiap orang memiliki trait ini, tetapi beberapa orang memilikinya dengan tingkatan yang lebih baik. Sedangkan Unique Traits adalah trait yang dimiliki satu orang saja, atau dimiliki oleh beberapa orang dengan kombinasi antara trait yang berbeda, di mana sifat tersebut menyebabkan suatu individu menjadi unik. Sifat ini terutama berhubungan dengan interes dan attitude, ketertarikan individu terhadap sesuatu. Contohnya adalah individu yang menyukai laba-laba, sedangkan individu yang lainnya malah tidak menyukai laba-laba dan menyukai. Yang kedua ada Surface Traits and Source Traits Surface Traits merupakan karakter keperbadian yang terdiri dari banyak elemen yang menyusulnya secara konstan, Dengan kata lain, menjadi tema umum dari beberapa tingkah laku. Misalnya, penaja yang tuncah, menyadankan orang lain, dan merencanakan kegiatan yang menarik, mungkin dapat dikatakan memiliki trait yang meriah. Sedangkan Source Traits merupakan salah satu unit atau struktur dari trait yang mempengaruhi setiap perilaku individu. Dengan kata lain, elemen-elemen dasar yang menjelaskan tingkah laku. Traits ini merupakan trait yang penting karena Source Traits merupakan unit dari karakter-karakter yang membangun Surface Traits, dan hanya dapat diidentifikasi memakai analisis faktor. Dan struktur keperbadian yang ketiga ada Ability Traits, Embrament Traits, dan Dynamic Traits. Ability Traits yaitu sifat yang menentukan seberapa mampu seseorang dapat bekerja demi sebuah tujuan. Intelligence juga merupakan salah satu contoh dari trait ini. Contohnya, dengan tingkat intelijensi seseorang, kita dapat memperkirakan seberapa keras seseorang itu mampu mencapai tujuannya, misalnya adalah sebuah nilai. Selain itu, yang disebut dengan Temperament Traits, yaitu sifat yang dapat menggambarkan emosi dari seseorang secara umum. Sifat ini meliputi cara individu bertingkah laku dan merespon suatu situasi, misalnya ketenangan, kegugupan, santai, keberanian, dan lainnya. Sedangkan Dynamic Traits merupakan sifat atau karakter yang mengendalikan tingkah laku seseorang, dan juga berpertahankan dalam emosi, keinginan, maupun ketertarikan seseorang dalam suatu hal. Yang selanjutnya ada Dinamika Kepribadian dari Kettle. Dinamika Kepribadian yang pertama ada Earth, adalah dorongan atau motivasi dasar bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya. Dorongan ini berupa dorongan primer yang dimiliki sejak lahir, seperti lapar, haus, dan lainnya. Earth sering disebut sebagai konsep diri. Misalnya, Earth of Fear akan membuat seseorang mengembangkan kewaspadaannya terhadap sesuatu yang membahayakannya. Manusia memiliki 10 Earth, yaitu makan, seks, sociability, parental protectiveness, keingin tahuan, rasa takut, agresif, serakah, self-assertion, dan kegemaran. Yang kedua ada Sentimen. Sentimen adalah pola terstruktur dari sikap yang memperoleh energi dari Earth dan dibentuk melalui hasil belajar, termasuk environmental resource state, karena pengaruh lingkungan berkontribusi besar dalam pembentukan kepribadian. Sentimen merupakan super motivasi yang penting karena kecenderungannya mengorganisasi diri di sekitar institusi sosial yang menonjol, seperti karir dan agama, atau di sekitar orang yang penting, yaitu orang tua atau pasangan. Dan dinamika kepribadian yang ketiga ada Sikap atau Etitude. Sikap atau Etitude adalah konsep tentang tingkah laku spesifik sebagai respon terhadap suatu situasi tertentu. Sikap tidak perlu diungkapkan secara verbal. Kita mengukur sikap dengan metode yang bervariasi. Misalnya, laki-laki yang menyukai seorang wanita mungkin akan meningkat tekanan darahnya atau detak jantungnya jika melihat wanita yang disukainya. Sikap kemudian berperan sebagai motivator tingkah laku yang termasuk environmental non-source state. Nah, selanjutnya ada tahap perkembangan kepribadian menurut Ket. Tahap perkembangan yang pertama ada Invensi. Dari 0 sampai 6 tahun, merupakan periode terpenting dalam perkembangan kepribadian. Pada tahap ini, anak sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara-saudara di sekitarnya. Dan tahap perkembangan yang kedua ada Childhood, yaitu dari mulai usia 6 sampai 12 tahun. Tahap ini sering disebut periode konsolidasi karena hanya sedikit masalah psikologis yang timbul pada masa ini dan tidak sekritis pada masa sebelumnya. Tahapan ini ditandai dengan dimulainya kemandirian dan ingin bebas dari orang tuanya seiring meningkatnya identifikasi dengan kelompok sosial atau pertemanan. Tahap perkembangan yang ketiga ada Adelense. Dimulai dari umur 14 sampai 23 tahun. Tahap ini adalah periode yang paling menulitkan dan menekan. Kejadian kelainan mental, neurosis, dan lainnya yang banyak muncul pada periode ini. Begitu pula konflik di sekitar dorongan kemandirian, keyakinan diri, dan seks. Yang keempat ada Maturity. Dimulai dari 23 sampai 50 tahun. Secara umum, awal tahap ini ditandai dengan kesibukan kebahagiaan dan produktivitas. Pada umumnya, orang pada usia itu menyiapkan karir, perkawinan, dan keluarga. Kepribadian cenderung tidak mudah berubah. Lebih mantap jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Ketel juga menemukan hanya sedikit perubahan minat dan sikap pada tahap ini. Dan tahap yang kelima ada Middle Age. Tahap ini dimulai dari usia 50 sampai 65 tahun. Ada perubahan penyesuaian dalam kepribadiannya sebagai respon terhadap perubahan fisik, sosial, dan psikologikal. Secara fisik terjadi penurunan setelah umur 50 tahun. Biasanya pada tahap ini, individu menilai kembali jadi dirinya selama ini dan mencoba memperbaiki untuk menjadi pribadi yang baru. Dan tahapan yang terakhir ada Old Age. Dimulai dari usia lebih dari 65 tahun. Penyesuaian diri terhadap kehilangan orang-orang terdekat seiring dengan aspek religiositas yang semakin meningkat, pensiun kerja, kesepian yang mendalam, dan perasaan tidak aman adalah konflik pada masa ini. Dan pembahasan terakhir, ada 3 jenis belajar untuk tujuan pengembangan keperibadian dari Ketel. Yang pertama ada Classical Conditioning. Digunakan untuk mengaitkan respon emosional dengan isyarat lingkungan. Contohnya, seorang bayi akan belajar bahwa kemunculan ibunya akan diiringi dengan perasaan nyaman dan aman. Dan yang kedua ada Instrumental Conditioning. Individu belajar untuk mencapai kepuasan terhadap tujuannya melalui kegiatan atau penikah laku. Misalnya, seorang anak menangis terus-menerus agar ibunya berhenti menghukumnya. Dan yang ketiga, Integration Learning. Individu akan belajar untuk memaksimalkan kepuasan jangka panjang dengan memilih perilaku tertentu untuk diekspresikan dan perilaku lainnya untuk ditahan. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai teori keperibadian analisis faktor dari Ketel. Semoga bermanfaat dan ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.